Intro Ya saudara, kenaikan harga cabai, kebutuhan pokok yaitu semakin tidak terbendung dan dikeluhkan masyarakat di pekan baru. Bahkan harga cabai saat ini tembus di harga Rp120.000 per kilogramnya. Kenaikan harga kebutuhan pokok seperti cabai semakin tidak terbendung dan dikeluhkan masyarakat di pekan baru. Terutama para ibu-ibu yang berbelanja langsung membeli bahan tersebut. Salah satu pedagang Nasril mengatakan jika saat ini harga cabai merah telah menyentuh Rp1.200.000 per kilogramnya. Dan cabai hijau di harga Rp60.000 per kilogram. Tidak ada perbedaan dari cabai asal Medan, Jawa maupun Sumbar. Sekarang yang mengalami kenaikan itu cabai merah sama cabai hijau sama warga. Cabai merah sekarang berapa Pak? Ya cabai merah sekarang sudah Rp120.000. Cabai hijau Rp60.000. Itu cabai berasal dari mana Pak? Cabai dari Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Kalau cabai Medan atau cabai Jawa gimana Pak? Kalau untuk sekarang ini tidak terbuka Medan. Salah satu pembeli, Resma Lita mengaku kewalahan dengan kenaikan harga saat ini yang tidak sesuai. Dirinya berharap pemerintah segera menstabilkan harga kebutuhan pokok terutama cabai. Bukan apa ya, sepako-sepako harga-harga yang dipasang ini cepat turun. Masalahnya kewalahan juga, ibu rumah tangga semuanya sepamah mahal. Sementara suami ngasih di segitu yang dibeli malah tambah mahal. Permudahan, kemudian saya, apa yang dibeli yang dipasang ini kayak cabai, wortel. Saya kemungkinan hari ini, nah, benar-benar segera turun harganya. Diharapkan pemerintah segera mencari cara untuk mengatasi permasalahan di pekan baru, khususnya terkait kenaikan harga bahan pokok. Fenerliani dan Sugiharto melaporkan.